Halo Bu, selamat siang Bu. Selamat sore ya. Ini, hari ini berapa orang? Ini semua baru nih. Ya, ada sekitar lima orang, Bu. Ini teman-teman dari Udayana. Ini ya. Nggak mengganggu kan, Bu, ya? Yang ada apa yang mengganggu? Enggak sih, insya Allah. Ini nanti di-record ya, ini. Oh ya, Bu. Nah, ini nanti bagaimana? Saya presentasi dulu, terus habis itu diskusi. Boleh, Bu. Nanti kita diskusi ya nanti. Untuk tahu gitu loh, maksudnya sampai sejauh mana. Zim Resistinya ya. Nggak, Bu. Mau saya mulai sekarang, Pak? Boleh. Saya ada yang belum datang. Kalau dari... Saya masih ada yang belum gabung. Kami sudah semua, sudah ada empat orang sudah. Sudah sih, Kak. Saya... Mas Valdi minta tolong saya di-share screen, di-aktifkan. Terima kasih. Sudah, Mbak. Oh ya, oke. Terima kasih. Selamat sore. Saya mulai pertemuan hari ini. Terima kasih. Ini saya lebih ke arah, serinya lebih ke arah dasar ya tentang apa itu enzim restriksi. Nanti untuk masalah pemakaian aplikasinya, nanti kita diskusi belakangan ya setelah presentasi saya selesai. Nah, ini tentang enzim restriksi, definisi dari enzim restriksi yaitu protein yang dihasilkan dari bakteri. Nah, protein ini akan membelah DNA pada tempat yang spesifik dari urutan dari molekul DNA tersebut. Nah, dari sel bakteri ini, tiap protein yang dihasilkan dari bakteri ini berbeda-beda nanti spesifik side. memotong DNA-nya itu berbeda-beda sesuai dengan yang diekstraksi dari DNA ini. Nah, restriksi enzim ini banyak banget gitu ya. Apa namanya itu? Itu macamnya, sekitar ada 300 atau 400 enzim restriksi. Kemudian, tipenya. Tipenya kalau secara umum, tipenya itu ada 4, yaitu tipe 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah, dia itu hanya memotong pada satu strain dari DNA saja. Jadi, misalnya kan DNA itu dua strain ya, double strain. Nah, dari tipe 1 ini yang dipotong hanya satu strain. Jadi, enggak bolak-balik gitu, enggak reverse. Jadi, cuma salah satu saja. Nah, contohnya itu yaitu Eko-E, Eko-K, Eko-Eko yang lama-lama itu masuk tipe 1. Ini masih sering digunakan, tapi sudah mulai jarang. Karena sekarang lebih ke arah tipe 2 yang digunakan. Nah, ini tipe 2. Ini yang saat ini ada di pasaran, itu kebanyakan ada tipe 2 yang digunakan itu tipe 2. Nah, tipe 2 ini bisa untuk cloning, bisa untuk berbagai macam seperti RFLP, itu juga menggunakan tipe 2 ini. Nah, ini lebih ke arah teorinya ya. Tapi di sini saya enggak terlalu menjelaskan. Nah, kalau di tipe 2 ini itu, dia lebih bagus sih, di gene cloning lebih bagus. Karena dia akan memotong dari double helix. Jadi, dari forward sama reverse-nya itu benar-benar dipotong. Nah, pemotongannya itu nanti ada kayak tipe pemotongan. Nah, tipe pemotongan mungkin sudah pernah dengar ya, kayak sticky end, bland end. Nah, itu nanti ada di tipe 2 ini. Nah, contohnya dari tipe 2 ini, yaitu Eko R1 yang paling umum, lalu HIN3, terus H3, terus SMA1, SMA1, lalu HINF1, ini juga. Nah, ini yang paling umum digunakan. Nah, tipe 2 ini dibagi lagi sebenarnya. Nah, kalau ini, ini berdasarkan NEB. Jadi, NEB ini pusatnya salah satu produsen penghasil enzim restrisi yang banyak digunakan oleh peneliti di dunia. Nah, ini tipenya, tipe 2 itu ada tipe 2 sama tipe 2G. Nah, kalau tipe 2S ini, dia lebih pendek memotongnya. Jadi, sekitar 400 sampai 650 asam amino. Kemudian yang tipe G, 2G, ini dia lebih panjang. Jadi, kalau misalnya kita nanti punya urutan DNA yang panjang, lalu kita pengen memotongnya di daerah sekitar 850. Berarti yang kita pilih adalah yang tipe 2G ini. Tapi kalau misalnya kita memotong di panjang antara 100 sampai 200, atau 100 sampai 400, itu kita bisa memilih tipe 2S. Lalu yang tipe 3, ini tipe 3 sudah jarang, agak jarang sih digunakan karena dia lebih pendek, penggunaannya lebih pendek, jangkauan penggunaannya lebih pendek. Jadi, tidak seperti tipe 1 dan tipe 2. Lalu, dia tidak spesifik untuk gene cloning, jadi tidak banyak dipakai. Tapi ada juga beberapa yang memakai untuk gene mapping, tapi tidak terlalu banyak. Nah, ini kalau yang tipe 4 ini benar-benar, dia itu sudah spesifik sekali. Jadi, spesifik dari methylated DNA, jadi DNA yang termethylasi. Jadi, dia sudah spesifik kalau misalnya ada DNA ter methylasi di sampel kita, di urutan DNA yang kita punya, dengan tipe 4 ini, dia pasti akan terpotong di situ. Nah, ini biasanya sih lebih ke arah untuk SNIP. Jadi, ini merupakan tipe dari enzyme reseksi. Jadi, tipe 1 itu contohnya ECO-K1, ECO-E1, CR-CFR-E1. Lalu, ada co-faktor dan anti-faktor. Ini yang mempengaruhi perlakatan dia untuk memotong dari DNA. Lalu, recognition site ini, dia bisa terinterruksi. Jadi, karena cuma satu, yang dipotong itu cuma salah satu pita saja. Jadi, dari dua itu salah satu. Jadi, bisa tidak spesifik pemotongannya. Nah, kalau ini, palindromic ini, ini itu ada tipenya yang saya tadi bilang, ada sticky-end sama blan-end, nah, itu namanya palindromic. Lalu, kemudian yang tipe ketiga tidak, lalu yang keempat sama kayak tipe satu. Nah, ini yang ini, pivot site-nya ini, ini adalah sticky-end atau blan-end, kalau yang tipe tiga ya, yaudah dari tempat resisi 25 bahasa, kita hitung 25 bahasa, ya pasti itu yang akan ter-cutting. Ini yang biasanya digunakan oleh orang-orang. Eko R1, Hintri, sama R1. Nah, ini semua ini kurang lebih, sekitar 4.000 best pair ya. Di sini ada recognition site. Recognition site itu adalah tempat yang terpotong. Jadi, pada Eko R1, nanti apabila di urutan bahasa DNA kita itu ada ini, ada urutan G, A, A, T, T, C ini, maka pada saat di C ini, dia akan terpotong. Nah, begitu juga dengan Hintri. Hintri itu pada saat ada recognition di sini, nah ini maka dia akan memotong di sini. Lalu H1 juga seperti itu ya, jadi ada urutan DNA seperti ini, dia akan memotong di sini. Begitu juga sebaliknya. Jadi, karena ini dua tempat memotongan, yaitu dua strain, nanti ke arah sini, ke arah reverse-nya, bila ada urutan seperti ini, dia akan memotong. Dan nanti akan terbentuk seperti pola. Nah, pola itu, kalau misalnya Eko R1, itu polanya ada stiki N. Stiki N itu ada kayak bentuknya L gitu. Kalau belan N, maka dia akan lurus, pemotongannya akan lurus. Nah, kemudian aplikasi dari enzim restriksi. Ini untuk gene cloning dan protein ekspresi. Seperti yang biasanya untuk pelekatan antara, misalnya kita punya urutan nukleotida yang akan kita masukkan ke dalam plasmid, terus lalu kita cloning. Nah, ini perlu enzim restriksi untuk melekatkan si urutan nukleotida ini ke dalam plasmid yang kita inginkan. Nah, protein ekspresi ini juga berhubungan dengan plasmid. Jadi, plasmid ekspresi, karena plasmid ada dua ya, plasmid ekspresi dan plasmid cloning. Jadi, untuk perbanyakan DNA saja. Nah, untuk dua-duanya ini memerlukan enzim restriksi untuk memotong DNA yang kita punya, agar templatenya itu sama dengan plasmid. Dengan plasmidnya nanti akan kita tempelkan si DNA ini. Yang kedua ini DNA mapping. Nah, DNA mapping mungkin nanti hampir sama ya, seperti yang diceritakan sama Mas Angga kemarin. Ini juga bisa juga digunakan sebagai enzim restriksi, nanti mengarahnya adalah ke fingerprint. Jadi, DNA mapping ini untuk fingerprinting mungkin kalau tahu tentang forensik. Jadi, DNA-DNA forensik itu menggunakan restriction enzim. Kemudian, restriction fragment length polymorphism atau RSLP. Ini sudah dari dulu juga. Dulunya adalah dikaitkan dengan shortened blood. Jadi, shortened blood itu dia menghibridisasi DNA. Nah, karena sekarang shortened blood itu sudah jarang dipakai, jadi orang-orang beralih ke arah PCR. Dari hasil PCR, kemudian, bila kita sudah tahu pola-pola misalnya daerah mana yang kita inginkan untuk dipotong, nah, ini kita tinggal memilih enzim restriksi apa yang cocok untuk daerah yang inginkan kita potong. Nah, ini menggunakan RFLP. Jadi, RFLP ini bisa juga nantinya ke arah SNIP single nuclear polymorphism. Jadi, ada salah satu mutasi atau misalnya dialesi atau substitusi di daerah tertentu yang dia akan mengakibatkan suatu mutasi tertentu dari asam amino. Nah, ini bisa saja menyebabkan perubahan dari mungkin fenotip dari suatu tumbuhan atau mungkin sifat dari suatu hewan dan lain sebagainya. Nah, kemudian epigenetik, studying epigenetik. Nah, ini epigenetik ini berhubungan dengan metilasi. Karena kan epigenetik ada metilasi dari DNA, jadi OH di DNA itu apabila ikatannya berubah, itu akan terjadi metilasi dan itu bisa menyebabkan kelainan perubahan, perubahan genetik dari seseorang atau suatu individu. Nah, kemudian yang kelima yaitu preparation of DNA libraries. Nah, DNA libraries ini digunakan untuk NGS misalnya, untuk genome screening yang perlu panjang. Nah, ini bisa dilakukan pemotongan dengan enzyme resisi di daerah-daerah tertentu, jadi genom yang kita dapatkan itu tidak sepanjang apa yang dibaca oleh NGS itu. Kemudian saya melanjutkan tools dan resource ya untuk penentuan dari enzyme reseksi. Ada dua sih, ada dua cara yaitu software. Yaitu software, pasti software bioinformatik ya. Ini saya cantumkan di sini empat. Sebenarnya banyak sih kalau misalnya kita mau googling gitu ya, mau googling di internet banyak. Nah, ini ada yang kalau misalnya gratisan atau free, itu bisa pakai mega atau bioedit. Kemudian untuk yang berbayar, ini yang kami gunakan di sini yaitu genetik sama genius. Nah, kalau genetik ini biasanya untuk sang resekuensi, untuk yang resekuensi pendek-pendek kita biasanya pakai genetik. Kemudian untuk genius kita biasanya memakai untuk NGS. Ya meskipun genius untuk sang resekuensi juga bisa cuma kita lebih memilih ke genetik untuk yang sang resekuensi. Nah, kemudian bila kita nggak punya software ini gitu ya, nggak apa-apa gitu. Ini ada lagi, ada yang website-based tool. Jadi, ini yang saya temukan dua ya, sebenarnya banyak mungkin di luaran sana, tapi yang biasanya saya pakai, yang biasanya kami pakai di sini adalah dari NEB dan gene script. Kenapa sih kau pakai NEB? Ya karena setelah kita tahu, kita tahu gene apa, range gene, restriksi apa yang meng-cutting dari DNA kita, saya bisa langsung search di NEB-nya ini, dia punya nggak gitu. Jadi, nggak, maksudnya tuh, nggak kerja dua kali gitu. Nah, untuk gene script ini juga ada. Nah, ini untuk gene script, saya baru tahu sih ini. Tapi konsepnya hampir sama seperti NMB cutter. Nah, ini tools dari NEB. Jadi, NEB itu New England Biolabs. Mungkin NEB ya, maksudnya bahasa Indonesia jadi NEB. Nah, di sini, di website-nya ini sebenarnya banyak banget tools-nya. Jadi, meskipun kita nggak punya software apapun, misalnya software bioinformatik apapun gitu, di sini dia sudah ada. Jadi, lengkap mau pakai Enzyme Finder atau mau Double Digest Finder, apa, DNA Sequencing and Map. Ini mungkin kalau misalnya kita mau pakai Plasmid gitu. Ini mereka ada semua. Nah, ini ada NMB Cloner kalau misalnya kita mau cloning gitu. Terus, ini NMB Cutter. Nah, ini nanti yang kita pakai untuk menentukan Enzyme Prestiksi dari apa yang bisa memotong, bisa memotong atau tidak memotong pada rangkaian sampel kita. Nah, ini ada kalkulator juga. Di sini lengkap sih. Saya sukanya dari NEB ini karena dia sudah lengkap tools-nya. Nah, jadi kita tinggal pakai aja. Nah, ini nanti NAB Cutter di sini apabila kita sudah punya sequence dari sampel kita gitu ya, atau dari Jinbank yang menurut kita itu hampir sama dengan sampel kita. Nah, itu tinggal nanti dimasukkan aja di sini. Lalu kemudian milih ini mungkin all commercial. Ini kan kalau NEB Enzyme berarti yang ada di website itu aja. Yang dia, maksudnya yang dia jual aja gitu. Nah, ada juga kalau misalnya mau nyari di yang lain gitu. Nah, ini bisa all commercial atau spesifiknya apa gitu. Nah, kita mungkin ada spesifik yang lain gitu. Nah, ini bisa macam-macam. Nanti langsung kita sub-nya. Nanti akan ada seperti map gitu, enzim apa saja yang bisa memotong di rangkaian basa nukleotida kita. Nah, ini tools yang lain yaitu Enzyme Finder. Jadi, kalau di sini misal kita sudah tahu nih, kayak misalnya ECO R1. ECO R1 itu sekuensinya kayak gimana sih? Nah, sekuensinya itu kayak gimana? Misalnya ini ya, A, A, E, 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 N1. Nah, dia kan sekuensinya adalah TTA, TAAA. TTA, TAAA ini artinya dia akan memotong dari dua belah pihak. Jadi, dari forward maupun reverse. Nah, dia akan memotong antara setelah TTA, dia akan memotong. Kemudian misalnya dari reverse-nya ada TAA, dia akan memotong di sini. Dan bentuknya, bentuk dari potongan itu blan. Jadi, blan itu lurus saja gitu. Nah, kalau misalnya sticky end. Sticky end ini dari yang ini. Misalnya ini ACC 65-1. Nah, ini dia memotongnya nanti pada saat dia reverse, dia akan memotong di G. Nah, pada saat dia forward, dia akan memotong di G. Kemudian pada saat reverse, dia akan memotong di C. Jadi, potongannya akan bentuk seperti L gini. Nah, ini namanya disebut sticky end. Nah, ini semua bisa didapat di pulse dari N, E, B ini. Nah, ini yang kedua yaitu dari GeneScript. GeneScript hampir sama sih caranya. Jadi, kita tinggal masukkan saja. Cuma ini nggak bisa dari file. Jadi, kita copy paste DNA sequencing kita, kemudian submit. Habis itu nanti muncul enzim-enzim apa yang bisa memotong dari rangkaian nukleotida kita. Nah, ini kemudian, ini ada satu lagi sih. Ini biasanya salah satu produsen selain N, E, B yang menghasilkan juga resistance enzim. Tapi di sini saya lihat nggak ada tools untuk enzim cutter. Tapi dia ada tools untuk ini, double digest. Double digest calculator itu apabila kita mau menggunakan dalam satu reaksi, kita mau menggunakan dua atau lebih enzim reksipsi. Nah, dua atau lebih enzim reksipsi ini nantinya kita memerlukan data, yaitu suhunya berapa, apakah suhunya sama antara enzim satu dengan enzim satunya sama enzim satunya lagi. Karena kita memakai dua enzim yang berbeda, jadi karakteristiknya pasti berbeda. Nah, ini nanti dari double digest calculator ini nanti dicarikan buffer apa yang bisa dipakai untuk kedua enzim tersebut. Yang kedua, suhu optimal berapa yang bisa dipakai untuk dua enzim tersebut. Lalu yang ketiga, berapa lama waktu yang optimal untuk kita mendigest DNA kita itu untuk terpotong dari dua enzim tersebut. Nah, ini sekian dari saya. Ini sekian dari saya. Lalu kita lanjut ke praktis atau ada pertanyaan mungkin? Mungkin kita diskusi saya dulu, Bu. Jadi, latar belakangnya kami melakukan diskusi ini kan sebenarnya kita itu ada suatu penelitian. Penelitian, nah di sini teman kami ini ingin meneliti tentang pengaruh perbedaan pakan terhadap terhadap, apa namanya ya, terjadinya mutasi. Nah, jadi mutasinya itu tetapi terjadinya pada serangga, Bu. Jadi pada pes dia, pada hama. Nah, setelah dia itu, sebenarnya kan sini kan inang utama dari serangga ini kan jagung. Nah, lalu si serangga ini dia itu ingin diadaptasikan dengan inang yang baru. Ya, berupa misalkan pakan yaitu padi, ada apa lagi? Surgung, dan lain sebagainya itu. Dari satu family. Dan masih, tapi masih dari satu family dia, makannya, Bu. Nah, itu kita hanya ingin melihat apakah terjadi suatu pola mutasi seperti itu, Bu. Nah, sehingga kita itu dapat tahu titik-titik mutasi di mana saya terjadi telesi atau ada insersi yang kayak kemarin sempat kayaknya, seperti pada virus itu. Apakah sama metodanya di situ? Nah, itu yang ingin kami ketahui. Nah, pendekatan awalnya adalah, berarti kan nggak langsung ke RFRP ya? Kan kemarin kan waktu, kemarin yang diinformasikan ke saya itu, pendekatannya adalah melalui RFRP ya? Iya, Bu. Nah, RFRP kan kemarin yang dibingungkan itu adalah enzim yang mau dipakai. Nah, sekarang kan pertanyaan yang kemarin yang saya ajukan adalah, kita sudah tahu konsekuensinya dari si serangga ini. Sudah, Bu. Sudah kan ya? Ya. Kita pakai CO1. Untuk primer. CO1. Itu kan, apa namanya? Yang universal primer kan berarti ya? Ya. Nah, itu kan kalau di universal primer itu kan ada, maksudnya itu, berapa bahasa nukleotida gitu loh. Oh, supaya. Supaya sama dua. Nah, kan. Nah, ini ada dua sih. Ada dua cara. Kalau misalnya mau tahu. Itu satu, studi dulu literatur dari NCBI. Jadi, diberikan kan adalah, kumpulin dulu reference yang banyak dari si NCBI. Jadi, nukleotida dari si serangga ini. Nah, itu sudah dilakukan apa, Bu? Sudah, Bu. Sudah kita rakit tahu. Nah, kan setelah itu kan pasti di alignment kan ya? Ya. Nah, di alignment itu kan pasti nanti ketemu regio. Regio yang conserve namanya. Jadi, yang regio yang sama semua. Hampir enggak ada mutasi di situ. Dan kita menentukan yang sama itu bagaimana, Bu? Satu-satu kita... Ya, itu. Dari alignment itu. Oh, iya, iya, iya. Kan dari alignment kan ada tuh. Nah, terus habis itu... Kan dari pulau tidak ya... Nah, di... Ya, apa namanya itu? Di convert ke asam amino. Asam amino itu kan kelihatan tuh jelas. Dia area yang conserve yang mana sih, gitu. Nah, kan dari area yang conserve yang mana itu ketahuan. Berarti, kalau misalnya mau tahu nih mutasi ini di mana, gitu. Nah, di area yang conserve itu. Oh, di sana situ deh ya. Lebih baik lagi, lebih baik lagi kalau tahu sih... Karena ini serangga ya. Saya enggak begitu tahu kalau serangga ya. Karena saya enggak... Belum punya pengalaman sih untuk serangga. Tapi biasanya kalau di mahluk hidup yang lebih besar, kayak hewan, gitu, atau virus, itu nanti dari pola mutasi itu, dari pola si asam amino itu, kita bisa tahu, gitu. Oh, di daerah ini, di daerah asam amino ini, kalau terjadi mutasi, dari apa jadi apa, itu menghasilkan apa, gitu. Nah, kalau si serangga ini, saya enggak tahu. Kan karena kan sikus hidupnya kan enggak lama ya, kalau serangga ya. Enggak, Bu. Nah, itu sampai sejauh mana si asam amino itu bekerja, mempengaruhi si serangga ini, gitu loh. Nah, itu coba dicari dulu. Nah, dari situ nanti baru, setelah tahu kan, oh, area yang conserve ini, ini, gitu. Misalnya kan panjangnya, kalau COI, ya, COI, itu kan misalnya 750, ya, kalau universal primer. Jadi, kita dapat nih 750 base pair DNA. Iya kan? Terus habis itu, kurang lebih kan ya itu. Terus habis itu, kita converse ke asam amino. Nah, dari asam amino itu, mungkin dapatnya sekitar 750-3 lah ya. Sekitar 200, gitu ya. 200 basah, 250 basah, gitu kan. 250 asam amino. Nah, dari situ kan ketahuan, eh, mana sih yang berubah, gitu loh. Mana yang berubah dari si asam amino ini. Nah, terus habis itu sampel kita, sampel yang kita, ini kan ada satu reference dari NCBI ya, yang sudah banyak. Minimal 10 kalau misalnya saya. Lebih banyak, lebih baik. jadi, apa namanya itu, ketepatan dari si engine ini, si NCBI ini untuk melakukan, si bioinformatic, software bioinformatic ini untuk melakukan alignment itu lebih bagus kalau datanya lebih banyak. Nah, terus kita juga harus sequencing sampel kita. Satu aja dulu. Nah, itu sekuensinya di satu dulu. Nah, nanti kita lihat di situ, gitu. Ada nggak perbedaan dengan reference-reference yang tadi sudah kita alignment? Ya, ya. Nah, dari situ sudah kan. Pasti kan si tersebut sudah tahu gitu patternnya di mana. Nah, dari situ area yang konsep itu coba ditaruh di, apa namanya itu, ditaruh ke enzim restriksi, yang tadi, apa namanya itu, software resisti. Nah, dari situ, kalau misalnya, nanti kan ada itu dia, si enzim restriksi itu pasti memotong di daerah mana. Itu kan pasti ketahuan. Nah, nanti bisa jadi itu, apa ya, marker gitu loh. Jadi kayak fingerprint marker. Oke. Berarti mapping, ya, Bu. Mapping. Nah, tujuannya apa? Tujuan awalnya apa? Cuma pengen tahu mutasi atau nggak? Coba ini teman saya ya. Cuma tujuan. Dari sini, dah. Halo. Selamat sore, Ibu. Kenalkan nama saya Sandika. Kebetulan saya yang nantinya akan menaksanakan penelitian ini, Bu. Jadi, tujuan pertamanya, tentunya seperti yang sudah dijelaskan Kak Angga tadi, agar nantinya mengetahui bagaimana mutasi dari susunan utopika itu. nantinya kan akan diketahui juga. Nanti akan diketahui juga di adegan serta tersebut, kan. Jadi, tujuan utamanya itu aja sebenarnya, Bu. Tapi nanti kan tanaman inang yang akan dipakai itu adalah berjumlah lima tanaman. Apakah itu berpengaruh juga nanti terhadap hasilnya PCR RFP ini, Bu. Saya enggak paham. Jadi, yang mau ditelit itu si inangnya atau si serangganya? Serangganya. Serangganya. Tapi inangnya berbeda gitu ya. Iya. Serangganya serangganya. Nah, kalau dari literatur yang ada, sampai seberapa jauh inang yang berbeda itu berpengaruh pada serangga. Sampai seberapa jauh inang yang berbeda itu berpengaruh pada serangga. Itu dari fenotipnya aja. Enggak usah. Maksudnya, misal sih jagung ini. Nah, nanti serangganya ini jadinya apa? Mungkin sayapnya cuma satu. Nah, kalau jagung B, mungkin apanya yang hilang dari fenotipnya itu ada atau enggak? Dari segi morfologinya, menurut cara-cara yang sudah dibaca, tidak begitu ada kelihatan penampilannya, Bu. Maka disarankan untuk di genotipi, genotiponya di analisis. Oh, ya. Ya, kalau enggak berpengaruh sih sebenarnya enggak usah. Maksudnya enggak apa-apa gitu. Inangnya enggak usah di... Maksudnya di... Tiadakan gitu loh. Maksudnya bukan dieksklusi gitu. Enggak termasuk kriteria gitu, tapi eksklusi. Itu sih. Kalau misalnya memang belum tahu, belum tahu, belum ada kata sama sekali nih tentang si serangga itu, sebaiknya itu tadi yang saya bilang tadi itu. Jadi kayak berdahuluan itu disequencing dulu sih. Satu apa dua gitu. Nanti kan ketahuan alignment urutan perlu tidak dari si DNA si serangga ini. Nah, dari itu nanti kita lihat si enzimnya itu apa gitu. Si enzim restriksi yang bisa memotong dari dia itu apa. Karena ini pengalaman dari kita juga sih kan. Di sini kita juga ada kayak penelitian gitu dari anak S2 perikanan tentang bandeng, kalau enggak salah. Nah, kemarin itu saya mengusulkan untuk sequencing dulu satu. Tapi dia punya studi literatur gitu. Ternyata setelah dari studi literatur, kita akhirnya pakai referensi yang ada di NCBI. Nah, di NCBI itu sudah dari situ pemotongan enzim restriksinya itu sudah tahu ini sama ini gitu ya, A sama B gitu ya. Terus abis itu kita lakukan di sampelnya dia, ternyata enggak kepotong gitu. Padahal itu kalau dari referensi itu harusnya terpotong gitu. Saya sarankan sih tetap harus PCR sama sequencing satu aja sebelum memutuskan untuk memakai enzim restriksinya gitu. Sebenarnya kita tahu ya Bu, ya sepertinya aliancemennya dulu dari... Ya Bu, sepertinya nanti kan PR kami kan menyiapkan dulu spesimen awal itu yang akan diperlakukan ke berbagai pekan itu. Nah, itu kita kirim ke Ibu, nanti kami minta tolong untuk apa namanya di sequencing. Nah, jadi hasil sequencing itu kan itu yang kita masukkan ke dalam NCBI kan seperti itu ya Bu, ya? Biasa kan? Ya, biasa. Nah, ini satu serangga, satu DNA atau gimana ya? Satu spesies, Bu. Oh, berarti beberapa... Serangganya ini gede atau kayak nyamuk gitu? Gede, Bu, lembangan ya. Ulat, ulat. 5 sentian lah, Bu. Oh, ya berarti. Maksudnya satu individu itu bisa satu DNA kan, Bu? Bisa. Lalu, kira-kira berapa kami siapkan, Bu? Untuk misalkan nanti kami kirim agar waktu ekstrak isolasi DNA-nya ini tidak kurang jumlah. Kalau biasanya sih kalau DNA itu minimal itu satu gram sih. Tapi kalau gede gitu kan mungkin satu cukup ya, satu atau dua gitu ya? Ya, Bu. Ya, coba kami siapkan dulu itu. Nanti untuk tampilan, terima kasih, Bu. Tadi sudah dijelaskan untuk bakal langkahnya. Nah, sekarang kan rencananya teman saya ini, dia masih bingung setelah kita mendapatkan hasilnya itu. Tampilannya seperti apa, Bu? Ya, datanya itu, Bu. Apakah berupa pita band yang kayak kemarin itu atau gimana, Bu? Ini tampilan apa, nih? Di dalam hasilnya, Bu? Tampilan hasil nanti. Berarti gel agarus itu ya? Berupa gitu nanti dia berarti. Oh, ini setelah maksudnya setelah di-restriksi? Ya, setelah semuanya sudah. Estriksi? Setelah di-restriksi atau? Sampai sequencing aja. Oh, setelah di-restriksi? Nah, itu nanti tampilannya band. Band dari agarus. Mungkin saya bisa. Kemarin sih saya sudah, apa namanya itu? Sudah nyoba masukkan dari NAB Cutter. Untuk yang, apa ya ini ya? Spo. Oh, ya, ya. Itu bukan si Podoptera Frugi Perda, bukan? Ya, Bu, benar, Bu. Jika si Mas Angga itu kan, ya? Ya, Bu. Nah, sebentar saya tak share screen dulu ya. Nah, ini itu hasil dari restriksi dari NAB Cutter. Nah, ini itu... Jadi kalau BSM ini ya, BSM F1 ini, dia akan memotong di basah ke 63. Jadi nanti potong, kalau misalnya cuma satu nih, cuma satu BSM F1 ini, berarti nanti setelah di-cutting, setelah diproses sama si NAB Resriksi, jadi cuma ada dua band, yaitu 1 sampai 63, sama 63 sampai 638. Jadi di satu gel itu nanti ada dua garis gitu. Bisa membayangin enggak? Bisa, bisa, bisa. Berarti... Nah, kalau bisa... Gimana, gimana? Ini yang kemarin yang saya kirim itu ya, Bu, ya? Iya. Ini yang kemarin dikirim. Mungkin saya itu kan aja ya. Nah, ini yang dikirim ya. Terus saya itu ambilnya dari sini. Ini Spodoptera Frugi Perda ini, haplotype ini. Nah, lalu... Kita masukkan aja di sini, choose file ini. Nah, ini sih tadi yang mana? Ini kan misalnya ini ya. Iya, kita tahu. Referen 1 juga. Nah, terus habis itu kita... Ini... Saya miliknya ini ya. Yang ini. Yang NAB, NZ Mini. Coba tinggal, Bu. Nah, ini... Ternyata dari Spodop... Oh, itu tadi Spodoptera 2, kan? Saya ini Spodoptera 1. Ternyata dari 2 itu beda loh ini. Apa namanya itu? Enzim restriksinya beda. Yang tadi kan BSM F1 ya. Yang nomor pertama ini BSC Y1. Y1. Ini meng-cutting di 58. Jadi, nukleotida ke 58 di-cutting baru ini. Nah, cutting-cuttingan ini tergantung dari peneliti. Biasanya sih tergantung dari ini. Jadi, kita mau tahu di mana nih. Misalnya, setelah kita penelitian pendahuluan, ternyata banyak mutasi itu di daerah sini ya. Di daerah tengah ini. Ini dari enzim restriksi ini. Nah, kalau misalnya di sini itu dari A gitu ya. Terus mutasinya banyak T gitu. Nah, kita lihat di sini. Ya, apa yang bisa meng-cut T gitu. Di belakian belakang misalnya ada yang T. Ini kan ACGT ya. Ini... Aduh, saya nggak tahu ini bacanya gimana. HFC4 ini, CH4, ini kan dia meng-cutting ACGT. Nah, kita tahu T ini itu banyak mutasi jadi A gitu. Atau jadi G gitu. Nah, kita pilih yang ini karena nanti pada saat dia T, dia akan motong. Tapi, ternyata bukan T, dia nggak akan motong. Itu gitu. Iya, Bu. Nanti kan kami siapkan satu, setelah kita tahu urutan sekuenya itu, baru kita masukkan ke dalam tulsi di kita, Bu, ya? Iya, betul. Lalu setelah itu, kami bisa menentukan enzimnya dari berapa tadi yang gitu. Atau semakin banyak enzim semakin bagus gitu, Bu. Gimana itu, Bu? Enggak sih. Itu semuanya itu tergantung dari penelitian gitu. Kalau biasanya, kalau peneliti di mana-mana itu di dunia itu, lebih suka kalau misalnya dua, minimal dua. Enzimnya itu dua jenis yang berbeda gitu. Itu lebih suka. Karena kalau satu, kadang-kadang itu kayak tidak signifikan gitu loh, memotong. Nah, diperlukan dua ini, itu kita juga harus tahu si, si apa namanya itu, si enzim reksis ini motongnya di mana sama di mana. Sifatnya kayak gimana. Nanti untuk enzim, setelah kita sudah menentukan, berarti bisa bantu untuk mencarikan, Bu. Bisa. Nanti kalau misalnya ada di, kita kan ada beberapa koleksi enzim. Kalau enzim yang biasa, apa sih? Yang enggak biasa sih. Kemen ya, kemen enzim. Kemen enzim kayak Eko Arwan, terus Hintri, H1, kayak gitu-gitu, Semawan, gitu, kita ada. Nah, tapi misalnya yang kayak yang tadi, yang nama yang enggak tahu, enggak bisa dibaca itu, itu kita enggak ada. Nah, itu bisa sih. Kita pesen bisa. Harganya kira-kira berapa, Bu? Harganya enggak tahu. Kalau harga itu tergantung supplier sih, karena kan beda, beda, apa yang itu, semakin, kayaknya sih kalau di, semakin jarang ada yang beli, gitu dia semakin mahal. Jadi kayak misalnya Eko Arwan, gitu ya, Eko Arwan itu sekitar lima ratusan apa ya, lima ratus ribuan, gitu lah. Nah, tapi kalau misalnya, karena kan Eko Arwan banyak dipakai, mungkin jadi banyak orang yang beli, gitu. Tapi kalau misalnya kayak kemarin itu kita beli XHO, XHO, XHO-1, nah itu agak mahal, sekitar 2 jutaan per jutaan. lumayan ya, Bu, ya. Kalau bisa lihat nanti sudah ada sequencing, nah itu nanti sudah dapatkan si, apa, si engine processing yang secara. Nah, kalau bisa, pilihlah yang... karena nanti berapa kira-kira sampelnya setelah kita dicobakan berapa sampel total dari tiap pakaan. Tiap pakaan? Berapa serangga, kira-kira. 10. 10 ya. Satu tanaman. Satu tanaman 10. Tapi kan diambil satu. Ambil satu untuk spencing? Ya. Ya. Itu, tadi, kira-kira nanti ada setiap satu tanaman inang itu ada 10 serangga. kita cobakan nanti dia. Oh, ya. Bila si, makan. Adoptasikan nanti. Ya, Bu, terima kasih. Berarti kami akan siapkan dulu untuk spesimennya baru kita kirimkan ke Ibu nanti. Biar bisa nanti kita tahu. Nanti mungkin. Eh, enggak sih ya. Nah, maksudnya saya di sebelum apa, dikirim. Saya kan sudah ada metodenya atau belum? Apa? Metode-metode. Metode untuk penelitiannya? Enggak. Metode-menelitiannya? Atau ikutin yang dari kita saja? Atau gimana? Untuk boleh, Bu, kita ada juga. Sudah ada ya? Metode penelitian. Sudah siap? Sudah siap? Untuk metode penelitian proposalnya, Bu. Sudah ada, Bu. Dari kita juga sudah ada, sudah siap. Cuman, kalau ada tambahan-tambahan metode, kita sesuaikan dengan milik Ibu, prosedur di lab itu bagaimana? Oh, iya. Kalau bisa, saya diinfokan dulu. Jadi, kita punya gambaran. Maksudnya, nanti tujuan penelitiannya itu mau kemana? Kurang lebih seperti tadi, Bu. Jadi, dilihat itu saja. Dilihat itu. Kejadian mutasi tadi. Kurang-kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Tanya lagi. Yakin? Ya, sekalian. Saya menakonan. Ya, Bu. Mungkin itu saja dari kami. ini mungkin. Nah, tapi ini rencana teman tanya, Bu, dia untuk, kita kan rencana juga analisis SEM itu, apa, scanning itu. Nah, itu Ibu, kira-kira ada, Bu, ya juga, ya? Untuk scanning itu, scanning elektron itu. Oh, SEM ya? Ada ya, Bu? Kalau kita SEM, SEM itu untuk saat ini kita nggak ada. Tapi, biasanya kita ke tempat lain sih. Cuma, ini belum tahu, kemarin karena PPKM sempat tutup lab-nya. Oh, ya, Bu. Nah, biasanya, biasanya sih kita ke sana kalau mau foto nanopartikel. di UNER nggak ada, Bu. Di UNER nggak ada. Nggak ada. Ya, bu, coba nanti. Nggak ada. Biasanya sih di ITE sih. Oh, ya. Di, apa, metalurgi itu loh. Ya, terima kasih banyak atas waktunya, atas penjelasannya sangat berarti sekali untuk kami. Jadi, mohon maaf, Bu, jika kami memang ganggu, kami masih belajar. ini kebetulan teman-teman ini dari teman-teman pertanian, mereka lebih fokusnya di perlindungan tanaman, dari hama, dan kita banyak dari kemarin kita mengirim sampel-sampel serangga itu. Ada sampel yang belum dianalisis ya? Udah disekulasi, tapi belum dianalisis. Ya, belum. Ya, kalau nggak salah ada dua, kalau nggak salah. Dua sampel. Ini beda lagi sama yang sekarang, yang saat ini dikerjakan. Beda, Bu. Beda. Beda itu. Itu kan para, para situs. Ini hama-nya yang kita, oh ya. Iya, Bu. Ya, baik. Kalau gitu, ya. Halo. Iya, Bu. Oh nggak. Iya. Kalau gitu, sudah cukup ya, sampai di sini ya? Iya, Bu. Sudah cukup. Dari kami sudah. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya menanti ke depannya bagaimana, bagaimana nanti di follow up aja, bisa ke saya atau ke Ire ya, Setia Rina ya. Biasanya kan sama Bu Ire. Ya, Bu Ire ya. Bu Ire ya. Nah, itu, kalau misalnya memang nanti ada yang perlu didiskusikan lagi, ya nanti kita mungkin bisa zoom meeting lagi gitu. Atau diskusi di WA aja. Kalau gitu, pertemuan hari ini, ya gimana? Agar kami siapkan dulu spesimen. Kan itu juga PR. Iya. Baik, kita tunggu kabar selanjutnya ya. Jadi, pertemuan hari ini saya tutup. Saya tutup ya. terima kasih perhatiannya. Semoga penelitiannya nanti lancar ya. Semuanya. Lalu, nanti kalau misalnya ada apa-apa, silakan bisa menghubungi saya atau teman-teman yang ada di sini. Di sini ada, ini ada Arief, ada Tika juga, ada Astria juga. Atau Bu Ire. Nanti bisa ke kami juga. Nanti insya Allah kalau kami bisa bantu, akan kami bantu. Sekian. Terima kasih. atas persatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sorry. Kami izin untuk izin everything, Bu. Iya. Terima kasih. Oke.